Pemirsa selanjutnya tim KBRI Ankara dan tim Charlie Basarnas ini bertolak menuju provinsi Diyarbakir untuk mencari dua WNI yang hingga kini tidak dapat dihubungi. Tim Perlindungan WNI KBRI Ankara bersama tim Basarnas memulai perjalanan dari Hatay menuju Diyarbakir yang memakan waktu sekitar 8 jam perjalanan darat. Di Diyarbakir tim akan melakukan pencarian langsung dua WNI yang hingga saat ini masih bersatus tidak dapat dihubungi. Kita coba untuk mencari dua saudara-saudara kita yang sudah hilang kontak selama 10 tahun. Mudah-mudahan kita bisa temukan segera. Jadi untuk melakukan assessment, kemudian jika memang keri akan juga bertemu dengan sembilan warga kita yang selamat di sini. Kedatangan mereka untuk memperkuat tim SAR lain yang telah lebih dulu memulai pencarian. Selain membawa sejumlah perlengkapan, tim Basarnas juga membawa anjing pelacak. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yudha Nugraha memimpin langsung upaya pencarian tersebut. Dua WNI yang belum bisa dihubungi berprofesi sebagai pekerja SPA. Informasi dari masyarakat Indonesia di Diyarbakir yang dekat dengan kedua WNI tersebut menyebutkan keduanya tinggal di apartemen galeria. Saat gempa, pepartemen tersebut telah ambruk total. Jika kedua korban ditemukan, maka jumlah WNI yang meninggal dunia akibat gempa Turki dipastikan menjadi empat orang. Menyusul korban pertama Nia Marlinda, WNI asal Bali yang tinggal di kota Karaman Maras dan ditemukan meninggal dunia bersama suaminya warga negara Turki dan putranya yang berusia satu tahun. Terima kasih telah menonton!